dari siswa yang lulus pada tahun 2017 dimana seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya pada tahun 2017 ujian nasional itu masih diberlakukan sehingga teman-teman yang lulus pada tahun tersebut atau tahun 2018-2019 itu memiliki sertifikat hasil ujian nasional oke teman-teman sebelum kita mengetahui caranya disini teman-teman juga perlu mengetahui bagian daripada sertifikat hasil ujian nasional dimana disini ada kalimat yang menjelaskan sekolah daripada siswi ini menerbitkan sertifikat hasil ujian nasional atau yang sering disingkat dengan SHUN terus disini juga ada kalimat ataupun identitas pemilik sertifikat hasil ujian nasional yang terdata yaitu ada nama, ada tempat, dan tanggal lahir ada nomor induk siswa nasional, ada nomor peserta ujian nasional, ada asal sekolah, ada nomor pokok sekolah nasional, ada tanggal pelaksanaan ujian nasional, ada program studi keahlian, dan ada kompetensi keahlian dimana ini kan untuk sekolah menengah kejuruan sehingga ada keterangan demikian terus disini dijelaskan bahwasannya siswa atas nama Yanti ini telah mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data video official kali ini video official akan memberikan penjelasan mengenai cara menghitung rata-rata nilai ujian nasional bagi siswa yang lulus pada tahun 2019 ke bawah namun sebelum saya jelaskan, bantu untuk mengembangkan video official dengan cara subscribe, like, komen, dan share oke teman-teman semuanya di layar ini sudah saya tunjukkan satu contoh sertifikat hasil ujian nasional untuk sekolah menengah kejuruan program 3 tahun tahun pelajaran 2016-2017 artinya teman-teman semuanya sertifikat hasil ujian nasional ini saya ambil dari siswa yang lulus pada tahun 2017 dimana seperti yang saya jelaskan di awal bahwasannya pada tahun 2017 ujian nasional itu masih diberlakukan sehingga teman-teman yang lulus pada tahun tersebut atau tahun 2018-2019 itu memiliki sertifikat hasil ujian nasional oke teman-teman sebelum kita mengetahui caranya disini teman-teman juga perlu mengetahui bagian daripada sertifikat hasil ujian nasional dimana disini ada kalimat yang menjelaskan sekolah daripada siswi ini menerbitkan sertifikat hasil ujian nasional atau yang sering disingkat dengan SHQN terus disini juga ada kalimat ataupun identitas pemilik sertifikat hasil ujian nasional yang terdata yaitu ada nama, ada tempat dan tanggal lahir ada nomor induk siswa nasional ada nomor peserta ujian nasional ada asal sekolah ada nomor pokok sekolah nasional ada tanggal pelaksanaan ujian nasional ada program studi keahlian dan ada kompetensi keahlian dimana ini kan untuk sekolah menengah kejuruan sehingga ada keterangan demikian terus disini dijelaskan bahwasannya siswa atas nama Yanti ini telah mengikuti ujian nasional berbasis komputer yang diselenggarakan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2017 dimana diperoleh nilai mata pelajaran yang dilakukan pada saat UNBK yaitu untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia bahasa Inggris, Matematika, dan Kompetensi berarti jumlah mata pelajaran yang diujikan ialah 4 nah selanjutnya selain daripada mata pelajaran disini juga ada nilai ujian siswa nilai ujian siswa ini ada Bahasa Indonesia 84 Bahasa Inggris 34 Kompetensi 89,3 Matematika 27,5 dengan kategori seperti yang saya tunjukkan di layar teman-teman bisa melihatnya ya terus disini juga ada rata nilai pun untuk kabupaten, provinsi, dan nasional nah lalu bagaimana cara menghitung rata-rata nilai yang ada pada bagian sertifikat hasil ujian nasional ini teman-teman ya sebelumnya sudah saya siapkan di bagian sini ya teman-teman kita mau membahas bagaimana cara menghitung rata-rata nilai ujian nasional caranya ialah pertama kita tulis dulu nilai Bahasa Indonesia tadi berapa? 84 nilai Bahasa Inggris 34,0 Matematika 27,5 dan kompetensi 89,3 dari seluruh mata pelajaran ini nilainya dijumlahkan dulu teman-teman 84 ditambah 34 ditambah 87,5 ditambah 89,3 sehingga diperoleh jumlah nilai dari keempat ini ialah 234,8 total nilai ini selanjutnya untuk mengetahui rata-rata nilai ujian nasional yaitu total nilai dibagi dengan jumlah mata pelajaran 234,8 dibagi dengan 4 diperoleh rata-rata nilai ujian nasional sebesar 58,7 nilai 58,7 ini bisa dibulatkan menjadi 59,0 jadi saya ulangi teman-teman untuk menghitung rata-rata nilai ujian untuk menghitung rata-rata nilai ujian jumlahkan nilai seluruhnya baru dibagi dengan jumlah mata pelajaran pada contoh ini jumlah mata pelajarannya 4 sehingga total nilai 234,8 dibagi dengan 4 diperoleh rata-rata 58,7 atau 59,0 jadi seperti itu ya teman-teman oke kita geser lagi ke SKHUN nah disini setelah nilai rata-rata kita ketahui atau mata pelajaran yang diujikan sudah diketahui di SKHUN ini juga terdapat barcode-nya ya teman-teman disini ada barcode-nya terus ada juga nomor seri SKHUN atau SHUN dimana nomor seri SKHUN atau SHUN-nya yaitu DN-11 sepasi 00 sekian-sekian jadi setiap dokumen SHUN untuk masing-masing lulusan itu berbeda ya teman-teman nomor serinya terus untuk teman-teman yang lulus dari sekolah menengah atas pun untuk formatnya sama ya teman-teman atau cara mencari rata-rata nilai ujiannya juga sama intinya ialah nilai ujian nasional ini bisa teman-teman peroleh di dokumen teman-teman baik itu sertifikat hasil ujian nasional atau yang masih menggunakan redaksi lama yaitu surat keterangan sertifikat atau surat keterangan hasil ujian nasional atau SHUN atau SKHUN disana ada intinya teman-teman buka saja dokumen tersebut kalau teman-teman yang lulus pada tahun 2020-2021 tidak memiliki sertifikat hasil ujian nasional atau surat keterangan hasil ujian nasional tidak ada atau sertifikat hasil ujian nasional tidak memiliki karena ini khusus untuk teman-teman yang pada saat itu masih melakukan yang namanya ujian nasional baik yang sudah berbasis komputer atau yang masih menggunakan kertas jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan saya mengenai cara menghitung rata-rata nilai ujian nasional sebelum saya tutup saya ingatkan jangan lupa tinggalkan komentar subscribe like dan share video official channelnya tentang pendidikan tutorial dan data salam data salam literasi saya tutup wabilahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati